Nah, kalian bisa pilih booster di treble, bass, atau dinamik, atau banyak settingan-settingan lainnya. Dan ini... Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi bersama saya pada kesempatan kali ini, momen terspesial buat saya. Tidak bosan-bosan buat teman-teman yang absen di video saya, saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan segala rezeki kalian. Pada kesempatan spesial ini, tidak sia-sia ada sedikit info sebelum saya memberikan barang spesial yang kali ini saya akan review. Buat teman-teman yang pengen liburan ke Bali, pengen nuansa yang jauh dari keramaian, waktunya kalian liburan kalian bisa rame, tapi waktunya istirahat kalian pengen sepi, atau lagi dinas kerja di Bali, pokoknya pengen nuansa yang sepi, saya bisa rekomendasi buat teman-teman Sanda Boutique Villas. Karena apa? Uniknya, jauh dari keramaian kota, arsitek gedungnya juga oke, dan dikelilingin sawah, pokoknya kalian bisa jalan-jalan berkeliling-keliling di sekitar vila dengan nuansa alam yang luar biasa. Satu sisi di vila ini juga menawarkan untuk yoga, ada instrukturnya, jadi benar-benar buat ketenangan hati dan jiwa dari jiwa-jiwa galau. Nah, mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian, pokoknya info lengkapnya kalian bisa follow instagramnya, nanti bisa kalian telepon, karena sudah banyak banget orang-orang yang liburan kesana, mungkin kalau kalian belum tahu, kalian bisa kepoinnya langsung di instagramnya. Oke, produk yang kali ini saya akan bahas, yaitu earbud, earbud yang benar-benar dari versi sebelum yang saya review, ini luar biasa hebatnya. Penasaran? Pokoknya simak terus video saya sampai habis, agar tahu jenis barangnya apa dan kelebihannya seperti apa. Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu earbud Samsung Bud Plus, ya. Saya berani rekomendasiin barang ini bagus banget buat kalian, karena banyak banget kelebihan-kelebihannya. Maaf ya kalau ngadal bicara saya agak lebay, tapi emang benar saya jatuh hati banget sama barang ini, karena fitur-fiturnya itu lebih canggih dari versi earbud-earbud yang sebelumnya saya udah review buat teman-teman. Ngomong-ngomong soal Samsung Bud Plus ini, ini keren, daya tahannya luar biasa, badak banget. Ini bentuknya pun warnanya tuh keren banget ya, dua-duanya. Nah, ini keren banget. Kalian bisa lihat, dari warna di bagian kupingnya ini kayak warna kerang. Kenapa warna kerang? Dia punya warna-warni yang unik. Ini biru telur asin, bisa dibilang ya. Nah, ngomong-ngomong soal kelebihan, ini ketika saya gunain untuk video call, telepon, campur telepon ya, kurang lebih 5 jam, ini baterainya masih bertahan di kisaran 30%. Saya tidak berbicara bohong, tapi saya ini sudah mengetesnya sendiri. Nah, baterainya awet, dan ini agak berbedanya dari earbud sebelumnya yang saya review. Biasanya ketika ini ditaruh, langsung magnetnya itu berjalan untuk ngunci ya, untuk proses ngisi nge-charge. Tapi ini enggak, magnetnya itu tidak terlalu strong, tapi tetap bisa nge-charge. Jadi, rumahnya kecil, simple, dan jujur, ini rumahnya bagus banget anti-baret, karena udah saya pakai-pakai baru pergi-pergi, tidak rusak, tapi tetap mulus. Nah, ngomong kelebihan lainnya, ini benar-benar cancel noise-nya itu bagus banget. Karena ketika saya telepon lawan bicara saya, yaitu kesayangan saya, kalau ketika teleponan dengan kesayangan saya itu, dia bilang, wah, jauh banget bedanya sama yang JBL. Karena ketika ada kendaraan lewat atau apapun, jauh lebih nyaman pakai ini, ketika kita saling bertelponan ya. Sekarang nyaman, dan luar biasa tentunya. Anti-noise-nya bagus, dan kelebihan lainnya yang menurut saya kagum, dia itu support di aplikasi Samsung, yang di mana kita bisa setting, di sini kita sensitive noise-nya, kita bisa pause, di stop, atau pause. Jadi, biar nggak terlalu terganggu. Karena kalau ketika kalian on-in, sekali gesek ini aja, ini peka banget sensornya. Bisa pause, atau next music. Atau bahkan ketika telepon, ini kepencet, itu suara kita ke dia, itu bisa kayak di mute ya. Jadi, luar biasa banget, ini barangnya. Dan di pengaturan Samsung-nya, kalian bisa pilih booster di treble, bass, atau dynamic, atau banyak settingan-settingan lainnya. Dan ini, earbud ini juga support untuk gaming, dan meminimalisir untuk noise. Karena saya bukan gamers, jadi saya tidak nyoba, tapi di bagian pengaturan itu terlihat, ada untuk support untuk main game. Nah, ini barangnya istimewa banget. Ketika kalian beli, kalian hanya bisa mendapatkan kabel USB-C. Karena ini udah support USB-C. Ngecas-nya pun cepet banget, 1 jam setengah aja ini udah bisa 2 kali isi, dan worth it banget buat dibawa pergi seharian. Dapat USB-C dan beberapa rumah kuping-nya ya. Buat kalau kalian kebesaran, kekecilan, ini bisa kalian ganti karetnya aja. Dan di sini, saya mendapat, ini, Quick Start Guide, atau buku panduan. Tapi, saya tidak menemukan buku garansi. Saya udah ubek-ubek, apa memang tidak ada garansinya, karena udah saya kretelin teman-teman, semuanya. Tidak ada buku garansi yang saya dapat. Jujur, bass-nya, soal kualitas suara ya, sorry, ini bass-nya enak banget, nendangnya pas, tapi ini masih kalah sama JBL. Karena JBL bass-nya agak lebih kasar, lebih oke, kalau buat nyetel-nyetel musik yang lebih kenceng. Tapi, kalau ini buat leponan, nyetel musik-musik slow, ini saya suka banget. Dan, apalagi, kalau saya nemenin perjalanan, di berbagai, olahraga, atau naik mobil, ini teknologi yang paling istimewa, juga tersematkan apa. Kita bisa mendengar suara dari luar. Jadi, kalau ada apa-apa, kita kayak alat bantu dengar. Kayak, ada suara apa, kita bisa dengar. Bahkan ketika saya ngerokok, buka permen, itu jauh lebih terdengar jelas, kalau pakai teknologi, apa, ambient. Jadi, bisa ambient-nya sangat beka, sedang, dan kecil. Jadi, ngebantu teman-teman, kalau pakai ini, masih bisa mendengar suara luar lagi. Jadi, nggak usah takut, kalau naik motor, atau apapun, ini bisa jadi alat bantu, yang bisa memperjelas suara, yang ada di luar lingkungan. Walau kita dengar musik, tapi ya tetap, kalau kalian gunain teknologi itu, agak sedikit boros. Dan dari desain, saya suka banget, ini tidak sakit di kuping, ukurannya pas, untuk bergaya juga oke, daya baterainya mantap. Jadi, saya bukan promosiin, tapi emang berbicara kualitas. Ini bagus banget. Untuk jenis earbud, yang udah banyak banget, saya coba, berbagai macam tipe, ini worth it banget, buat teman-teman beli. Jadi, buat menunjang, keseharian teman-teman, ini worth it banget. Didukung casan, tipe C, dan ini kondisinya, kalau teman-teman, earbudnya penuh, ya warnanya hijau. Dan, kalau rumahnya ini ditutup, warna orange, baterai-baterainya tinggal setengah. Kalau merah, minta di cas. Mungkin, dari saya, mengenai earbud yang kualitasnya bagus itu, saya berani rekomendasiin, buat teman-teman. Dengan kualitas bagus, harganya juga lumayan. Tapi, saya bisa berani jamin, ini tidak mengecewakan. Mudah-mudahan, review soal earbud, terbaik versi saya, di 2021 ya, versi saya. Bisa menambah, informasi, untuk produk, untuk teman-teman semua. Jadi, saya ucapkan, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!